Kembali di Sapa Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. Erlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyebut alasannya mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas di masa transisi pemerintahan. Maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto menyampaikan pengunduran dirinya dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyebut alasannya mundur untuk menjaga keutuhan Partai dan memastikan stabilitas di masa transisi pemerintahan. Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam pernyataan pengunduran dirinya Erlangga juga menyinggung soal kontribusi Golkar di pemilu 2024 lalu. Dalam pilpres yang lalu kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Wacana agar Erlangga mundur sempat mengemuka pada pertengahan akhir tahun lalu. Sejumlah kadar Golkar mendesak di gelarnya Munasluk karena menilai Erlangga gagal membawa mandat partai untuk mengusung kadar di pilpres 2024. Desakan menasub Golkar untuk merasalkan Erlangga sempat dipertanyakan toko senior Golkar Luhut Panjaitan. Luhut menilai Erlangga cukup berprestasi selama memimpin Golkar. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik dan berusaha Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasinya cukup baik. Pengamat politik menilai Erlangga yang mendadak mundur dari Ketua Umum Golkar memunculkan banyak spekulasi. Tidak salah juga spekulasi ada orang ditempatkan dari atas tiba-tiba jadi Ketua Umum dengan mudahnya juga dia dicabut. Siapa? Ya paling mungkin adalah pihak yang juga menempatkan sosok beliau gitu. Itu logikanya seperti itu. Dan itu yang menurut saya akan terjawab dengan waktu siapa yang paling berkepentingan kan sudah terdengar lah Mas Ibrahim, Bung Ridwan tadi sudah mengatakan pers juga tahu, masyarakat juga sudah tahu nama yang akan muncul siapa yang akan menjadi PLT. Dan paling mungkin adalah kita akan menerka siapa yang ada di belakang ini kan adalah bagaimana nanti nama yang akan menguat di dalam Munaslup. Misalnya kalau orang menerka nama Bahlil orang pasti akan menduga di belakangnya ada Pak Jokowi karena Bahlil adalah orang dekat Jokowi. Akan berbeda kalau misalnya Agus Gumiwang mungkin yang dianggap paling berpengaruh di situ adalah Pak Prabowo karena Pak Agus Gumiwang dekat dengan Pak Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kunia menegaskan Erlangga memilih untuk fokus sebagai menko perekonomian dan mengawal transisi pemerintahan baru. Ahmad Doli juga membantah ada desakan agar Erlangga mundur. Paling lama saya, saya. Kadang lebih berkonsentrasi untuk di Kabinet karena tenaga Ketua Umum kami itu sebagai menko perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di Kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan. Erlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu. Munas Golkar pada 2019 mengukuhkan kembali Erlangga sebagai Ketua Umum selama dua periode. Masa jabatan Erlangga seharusnya berakhir pada Munas Partai Golkar yang dijadwalkan pada Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV